Allahu Akbar Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan juga anak-anak kami yang menjadi penyejuk hati kami, penyenang hati kami. Saudaraku yang dirahmati Allah, doa yang sangat populer, doa yang hampir setiap umat Islam memanjatkan doa ini. Namun perlu kita garis bawahi, apa sebetulnya yang disebut dengan kurota'ayun atau generasi yang menjadi penenang hati, penyejuk jiwa, penenang suasana dalam keluarga kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, banyak orang tua yang kebingungan ketika anaknya sulit diatur. Banyak orang tua yang mengeluh ketika anaknya diajak sholat tidak mau. Banyak orang tua yang mengeluh ketika mengetahui anaknya tidak bisa baca Al-Quran. Lalu bagaimana generasi kurota'ayun ini bisa terwujud? Ini yang perlu kita perhatikan. Dan kalau kita melihat kondisi saat ini generasi kita banyak yang menjauh dari Al-Quran. Karena memang serangan-serangan dari luar yang ingin menjauhkan generasi muda kita dari Al-Quran ini sangat luar biasa. Bahkan saya pernah melakukan sebuah survei kecil dalam satu kota mencoba untuk mengetahui sejauh mana generasi Islam ini bisa baca Al-Quran apa tidak. Ternyata hasilnya sangat mengerikan. Dari salah satu kabupaten yang tidak bisa saya sebutkan tentunya, yang saya tes dari sekolah satu dengan sekolah yang lain tentunya yang beragama Islam, saya tes baca Al-Quran dari ribuan siswa yang ada, tidak lebih dari 40 persennya bisa baca Al-Quran. Dari 40 persen yang bisa baca Al-Quran, tidak lebih dari 10 persennya yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya yang saya lakukan survei ini adalah sekolah-sekolah yang bukan berbasis pondok pesantren tentunya. Nah, ini perlu menjadi kekhawatiran kita. Bagaimana kita mampu meninggalkan generasi atau membentuk sebuah generasi yang disebut kurota ayun jika seperti ini keadaannya. Maka saudara aku yang dirahmati Allah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ini sebagai ikhtiar kita agar kita mampu membentuk generasi kita menjadi generasi yang bisa disebut kurota ayun. Bahkan keluarga kita agar mampu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmat. Apa itu yang pertama? Sebagai seorang yang mempunyai anak atau kita sebagai orang tua, maka perlu satu, kenalkan anak kita dengan Tuhannya. Dengan apa? Dengan Allah SWT. Kenalkan mereka dengan Tuhannya, kenalkan mereka dengan syariat-syariat Tuhannya, kenalkan mereka dengan aturan-aturan Tuhannya, yaitu Allah SWT. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebagai orang tua kita harus memberikan uswah hasanah teladan yang baik dalam keluarga. Budaya di dalam keluarga ini harus kita bina. Kita bisa melihat sekarang, di rumah-rumah kita, di kompleks-kompleks perumahan atau bahkan di desa-desa itu. Kalau saya dulu kecil, sehabis mahrib atau bahkan sore, jam lima sore, sudah bahasa Jawanya dioyak-oyak sama orang tua, dikejar-kejar sama orang tua, bahkan orang tua sampai bawa kayu atau sapu itu untuk mengejar anaknya supaya bersiap-siap untuk berangkat ke masjid. Sehabis selesai sholat mahrib, masih dikejar lagi untuk berangkat ke tempat ngaji, belajar ngaji. Namun bisa kita lihat sekarang, kalau dulu rumah-rumah sahabis mahrib terdengar lantunan-lantunan ayat suci, bisa kita lihat sekarang, di rumah-rumah sahabis mahrib yang terdengar suara televisi. Anak-anak dibiarkan bermain di luaran, bahkan mereka yang SMP, SMA, kadang sudah berlarian ke sana kemari, bermain nongkrong dan lain sebagainya. Mereka semakin jauh dari Al-Quran. Bagaimana ini bisa membentuk generasi kurota ayun, jika demikian adanya? Dari keluarga satu, keluarga yang lain, jika tidak mampu memberikan uswah hasanah dalam keluarga, maka mustahil kita dalam satu keluarga ini mampu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ataupun kita mampu membangun generasi yang kurota ayun. Maka bagi orang tua, selain kita mengenalkan anak kita dengan Allah, dua, memberikan uswah hasanah yang baik. Ketika sore kita mengajak anaknya ke masjid, orang tuanya harus menjadi contoh, orang tuanya juga harus berangkat ke masjid. Ketika orang tuanya mengajak anaknya untuk mengaji, belajar mengaji, maka orang tuanya pun juga harus memberikan contoh. Jangan sampai kita perintahkan anak kita, ayo ngaji habis mahrib, orang tuanya enak-enak nonton televisi. Ini enggak akan mungkin terbentuk generasi yang kurota. Kenapa demikian? Wahai para orang tua, ketahuilah jangan hanya berbangga ketika kita memiliki anak itu, mereka menjadi orang yang kaya raya. Nanti memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, mampu memberikan apapun yang orang tua minta di dunia. Padahal kehidupan kita bukan hanya di dunia. Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, menghadap Allah, alias kita nanti sudah mati, apakah rumah yang mewah, mobil yang mewah, fasilitas yang diberikan oleh anak kita mampu menyelamatkan kita di alam kubur? Tidak. Maka apa? Yang mampu menyelamatkan kita adalah anak yang soleh. Selanjutnya, jika kita memiliki anak yang tidak mampu mengenal Tuhannya, tidak mampu membaca Al-Quran kitabnya, tidak mampu melaksanakan sholat, bagaimana mereka akan mendoakan kita ketika nanti kita sudah dikuburkan. Maka saya sering katakan dimanapun bahwa orang tua yang celaka dunia akhirat, orang tua yang rugi di dunia dan di akhirat adalah orang tua yang memiliki anak, dia tidak mampu sholat, dia tidak mengenal Tuhannya, dan dia tidak mampu membaca Al-Quran. bagaimana dia akan mendoakan. Maka hanya penyesalan yang akan kita hadapi, yang akan kita rasakan ketika nanti kita di dalam kubur. Maka cara yang kedua, berikan contoh yang baik, ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. dan yang ketiga adalah dekatkan mereka dengan rumah ibadah kita. Apa itu? Masjid. Banyak sekali masjid-masjid sekarang ada yang ditulisi anak-anak dilarang rame, anak-anak dilarang masuk ruang utama masjid, dilarang membawa anak kecil masuk masjid, dan lain sebagainya. berbeda dengan dulu ketika waktu saya kecil ke masjid itu adalah menjadi tempat yang membahagiakan. Kita bercanda, berlarian kesana kemari di dalam masjid, tidak ada yang melarang. Tetapi hasilnya mereka mampu untuk belajar agama di sana. Mereka akrab dengan masjidnya. Bahkan sepulang sekolah mereka membawa sarung, sarungnya ditaruh di masjid, ketika adhan terdengar, kembali lagi ke masjid. Maka itulah generasi yang kurota ayun. Sahabatku yang dirahmati Allah, maka dari itu mari kita bangun generasi kita menjadi generasi yang kurota ayun, kenalkan anak-anak kita dengan Al-Quran, kenalkan dengan Tuhannya, berikan contoh yang baik agar kita mampu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, memiliki istri yang solihah, memiliki anak-anak yang soleh-solihah, dan kita mampu berkumpul di surganya nanti. Sahabatku yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.